Hai, welcome back to my channel, Momi Duo M. Nah, kali ini Momi Duo M mau lanjut cerita tentang pernikahan campuran yang kemarin. Setelah video pertama sudah tayang, kita ini akan lanjut. Mau tahu kan keserahan kita? Let's go! Nah, kalau kita kemarin sudah bahas hal apa saja yang harus diperhatikan saat menikah dengan warga negara asing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang surat pernikahan campuran yaitu pernikahan saya ya, Nigeria dan Indonesia. Nah, kenapa harus penting dibahas harus mempunyai dua surat nikah? Kalau saya itu bisa saja ya, hanya memiliki surat nikah di negaranya suami. Tapi kalau saya, saya pengennya itu punya dua surat nikah yaitu di negaranya si suami Nigeria dan di Indonesia. Jadi, kita itu tercatat dua resmi di Nigeria dan di Indonesia. Nah, karena pertama kali saya menikah dengan Pak Bos itu di Nigeria, jadi yang keluar surat nikah pertama kali itu di Nigeria. Tetapi, saya mau diresmikan secara hukum di Indonesia, karena dulu saya tinggalnya di Indonesia. Nah, jika kalian tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri, itu hak kalian ya, kalau tinggal di luar negeri, kalian tidak mau punya surat nikah di Indonesia. Tetapi, kalau saya, walaupun saya tinggal di luar negeri, saya kepengen punya surat nikah yang ada di Indonesia. Kenapa? Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya dong. Apa aja sih itu manfaatnya punya surat nikah di Indonesia. Nah, supaya saat pengurusan dokumen, dokumennya si suami, jika si suami pengen liburan ke Indonesia, itu dapat bukan visa kunjungan ya. Nah, karena visa kunjungan itu cuma satu bulan. Jadi, misalnya mau lama, tinggal di Indonesia, liburan di Indonesia lama, jadi kita bisa dapatkan kitas. Kitas itu ada yang satu tahun, dua tahun. Nah, kitab itu lima tahun. Nah, kalau suami saya itu sudah punya yang lima tahun. Jadi, kayak KTP ya, sudah punya ID yang lima tahun. Nah, sudah gitu, si anak-anak kita juga punya akte lahir. Ya, bisa aja sih. Tidak punya surat nikah di Indonesia, si anak punya akte lahir jika diurus. Tetapi, si anak ini cuma terdaftar dengan nama orang tuanya si ibu aja. Karena tidak ada punya surat nikah. Jadi, di akte lahirnya anak itu cuma atas nama si ibu. Tidak ada atas nama si orang tua. Nah, kan kayak kalau cuma akte lahir anak terdaftar atas nama si ibu, macam kelihatan kayak nggak punya bapak ya. Nah, jadi saya one by one step-nya ya. Jadi, saya punya surat nikah di Nigeria dan di Indonesia. Nah, bagaimana cara ngebuatnya? Karena kan sudah nikahnya di Nigeria. Kok bisa buat surat nikah lagi di Indonesia? Bisa dong. Jadi, kita itu nikahnya di Nigeria tahun 2010. Nah, kita nikah di Nigeria itu dapat surat nikahnya itu seperti ini. Seperti ini. Ini ada foto saya. Fotonya Pak Bos. Ini surat nikah di Nigeria itu seperti ini. Nah, ini itu ada dua. Ada dua buat saya dan buat Pak Bos. Itu satu dipegang saya, satu dipegangnya sama suami saya. Nah, gimana caranya buat surat nikah di Indonesia? Nah, kita kan sudah punya surat nikah itu di luar negeri, ya kan? Di negaranya si suami. Nah, kita ke Indonesia nih kan daftar ke catatan sipil. Nanti si catatan sipil ini kasih tahu syarat-syarat umumnya apa saja yang harus dibawa berkas-berkasnya. Ya, berkas-berkas biasa ya. Paspor, KTP, KK, akte lahir. Nah, nanti itu dibawa ke catatan sipil. Nah, di catatan sipil akan ada surat pengantar dikasih. Surat pengantar yang akan dibawakan ke pengacara yang diakuin oleh negara. Nah, jadi itu. Kalau saya itu kan di Jakarta ya, karena KTP saya, KTP Jakarta. Nah, KTP saya kan Jakarta Barat. Nah, itu harus di pengacara yang diakuin negara itu di Jakarta itu ada lima. Karena kan ada Jakarta. Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan. Nah, karena KTP saya Jakarta Barat, itu harus buatnya di Jakarta Barat. Nah, ada di Jakarta Barat itu kalau belum pindah ya, itu saya dulu buatnya di kota. Di kota di Mangga 2. Nah, nanti setelah sudah di-translate, itu bayar sekitar Rp150.000 ke Rp300.000. Udah, saya lupa itu harganya berapa dulu waktu translate-nya. Hari ini masukin data, 2 hari itu langsung kelar. Itu 2 hari atau 3 hari itu sudah kelar, di-translate sama. Nanti itu sudah di-stempel. Di-stempel sama mereka, saya nggak ada pegangannya. Karena itu diserahkan ke catatan sipil ya, yang aslinya. Yang sudah di-translate. Nah, nanti juga kalau sekarang nggak tahu itu harus didaftar ke Menhukam itu nggak tahu. Tapi kalau dulu nggak ada itu langsung bisa. Tapi di catatan sipilnya itu bukan sesuai KTP. Harus yang di pusat. Nah, kalau saya itu kan KTP-nya Jakarta Barat. Jadi buatnya itu bukan di sipil Jakarta Barat. Tetapi buatnya itu di pusat. Di Jakarta Pusat ya. Karena di Jakarta Barat tidak ada pernikahan campuran ya. Jadi itu urusnya di Jakarta Pusat. Nah, nanti setelah sudah di-translate, itu dibawa dokumen-dokumen biasa. Apa aja ya, kayak tadi ya, KTP, kakak, paspor suami, paspornya saya. Nanti setelah itu akan ada di jadwalkan untuk sidang. Untuk sidang pernikahan. Jadi dibuatlah itu jadwal sidang. Jika kalian tidak mau sidang juga boleh. Nggak tahu ya kalau sekarang boleh apa. Kalau dari dulu zamannya sekarang itu boleh nggak sidang. Tapi kita bayar uang sidang. Jadi kita cuma bawa saksi. Bawa saksi. Bawa saksi itu untuk tanda tangan. Tanda tangan. Nanti itu akan ditentuin tanggal berapa. Nggak mahal kok. Kita bawa saksi yaitu saksi orang tua saya atau siapa aja keluarga kita yang mau jadi saksinya pernikahan kita. Nanti setelah itu akan keluarlah itu seperti ini. Nah, itu seperti ini. Nah, itu di atasnya itu dibuat itu lapor perkawinan. Nah, itu jadi kertas lembar begini tuh ya. Lapor perkawinan atau lapor pernikahannya itu akan ada nomornya itu. Kita nikahnya di tanggal berapa, tahun berapa. Nah, nanti ini akan sudah dibilang itu catatannya sudah dilaporkan pernikahannya. Akan keluar nomor kayak nik gitu ya, nomornya itu. Nah, itu akan keluar di catatan sivil. Nah, nanti kalau sudah keluar suratnya ini, gampang. Itu nggak lama kok. Sekitar dulu itu, dulu saya 2 minggu atau 3 minggu sudah keluar. Kalau sekarang mah 7 hari kerja. Paling lama 14 hari kerja sudah gelar ya. Gampang. Karena kemarin teman saya, teman saya juga baru nikah. Saya bilang gimana cara-caranya. Nah, banyak banget tuh kalau jaman saya dulu mah, 2010 belum ada kayak secanggih. Sekarang internet ya, cek di Google. Apalagi Instagram. Instagram dulu, kalau sekarang Instagram sekarang udah lengkap. Mau cari informasi apa aja ada. Kalau kita dulu, mana ada? Kalau saya dulu dari tanya-tanya A ke B ke B, aduh pusing. Tapi dengan begitu pun saya langsung jalan ya. Karena saya nggak pakai agen atau biro jasa. Saya kerjain sendiri semua. Surat nikah di Nigeria juga begitu. Suami saya yang jalanin semua. Di Indonesia juga saya yang kerjain sendiri tanpa pertolongan biro jasa atau agen manapun. Nah, keuntungan jika kalian sudah punya surat nikah di Indonesia banyak. Pasti banyak lah. Tadi udah akte kan? Udah akte. Nah, jadi kita juga sah. Sah nikah secara agama dan secara hukum di Indonesia dan di negaranya si suami. Jadi, jikalau si suami pengen liburan ke Indonesia dalam jangka waktu cepat dan dalam jangka waktu yang lama di Indonesia. Dia, kita sebagai istrinya bisa sebagai penjamin atau sponsornya si suami. Jikalau kita nggak ada surat nikah, maka si suami saat mau ke Indonesia cuma visa kunjungan ya. Visa kunjungan turis. Nah, itu kan cuma satu bulan. Kalau kita mau lama-lama di Indonesia. Sayang kan dari luar negeri jauh-jauh liburan ke Indonesia cuma satu bulan. Sayang banget ya kan. Nah, itu dia. Jadi, makanya perlu surat nikah di Indonesia. Kalau yang kemarin kita bahas itu kan nikahnya pertama kali di Indonesia karena mau tinggal di luar negeri. Nah, kalau mau tinggal di luar negeri lebih baik nikahnya di Indonesia dulu. Karena kalau udah nikah di Indonesia, dapat surat nikah di Indonesia, maka saat kita mau terbang ke negara si suami, kita bisa cepat mendapatkan visa karena ingin sudah sebagai istri si bule atau istri si WNA. Jadi, suami yang akan menjadi sponsornya kita. Kayak saya dulu kan nikahnya di Nigeria. Jadi, saat saya mau ke Nigeria, si suami lah sebagai sponsor saya. Dan saat di Indonesia udah keluar surat nikahnya, saya lah sebagai penjamin atau sponsornya si suami. Nah, anak saya juga punya sertifikat 2 kewarganegaraan ganda ya. Itu semua saya urus. Pokoknya, saya secara legal punya dokumen semuanya. Jadi, kita resmi ya. Punya surat nikah 2, Nigeria dan Indonesia. Anak-anak saya juga punya akte lahir Indonesia dan Nigeria. Dan punya juga 2 paspor. Paspor Nigeria dan Indonesia. Karena jikalau saya, kayak anak saya nih ya, di pertama kali terbang dari Indonesia ke Nigeria, itu suami saya sebagai penjamin ya, sponsornya ke anak-anak-anaknya. Nah, terbang pakai paspornya Indonesia. Nah, saat ini kan paspor itu kan visa ada masa aktifnya ya. Itu 3 bulan. Nah, yang biasanya itu karena itu 1 bulan dulu pertama tapi bisa diperpanjang lagi. Tapi, karena anak-anak, jadi kan ribet bayar mulu ya. Jadi, nanti saat anak saya mau terbang dari Nigeria ke Indonesia, pakailah paspor dari Nigeria. Jadi, mereka itu punya 2 paspor. Paspor Nigeria, paspor Indonesia. Nah, jadi saat nanti, mereka kan karena warga negara ganda ya. Masih anak kecil, nanti kalau sudah dewasa, 17. 17 itu baru memilih mau jadi warga negara apa. Nah, nanti bisa ditetapkan 1 tahun lagi untuk saat 18 tahun itu penentuan. Mau jadi warga negara Indonesia atau warga negara Nigeria. Nah, tapi makanya itu karena saya dulunya tinggal di Indonesia, saya urus semua dokumennya secara resmi. Nah, saat kita tinggal di Nigeria gampang. Jadi, kita kan nggak tahu kehidupan ini seperti apa ya. Mungkin prediksi tinggal di, kayak saya, nggak ada keinginan tinggal di Nigeria waktu itu. Karena suami saya kan kerja di Indonesia. Nggak ada kepikiran mau tinggal di Nigeria. Tetapi, berjalannya waktu ternyata nasib merubah segalanya. Jadi, kita ternyata ada kepengen tinggal di Nigeria. Ya, tetapi karena semua dokumen sudah saya urus dengan benar, secara legal, makanya saya saat mau tinggal di Indonesia, di Nigeria gampang. Jadi, saat anak-anak sekolah di Indonesia, pindah sekolah ke luar negeri itu juga nggak gampang. Jadi, anak-anak itu harus ada surat pindah ya. Ketepatan anak saya, surat pindah sekolahnya di internasional di Indonesia. Jadi, semua tulisannya pakai bahasa Inggris ya, nggak bahasa Indonesia. Tetapi, jika anak kalian sekolahnya di Indonesia, surat pindahnya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kan dari sekolah dilapor ke dinas pendidikan ya. Dilapor ke dinas pendidikan. Nah, setelah sudah dilapor ke dinas pendidikan, saat kalian tiba di negara siswami, kayak saya di Nigeria, itu harus lapor dulu ke KBRI. Karena nanti kalau mau pindah lagi ke Indonesia, harus lapor lagi dan itu surat-suratnya lebih gampang ngurusnya. Nah, makanya itu semuanya itu kita urus secara legal, biar mau saat ada terjadi apa-apa bisa gampang, enggak harus bayar biro jasa. Karena kalau bayar biro jasa itu dengan gampang mereka bilang, urus surat nikah 10 juta, 20 juta. Itu dulu saya karena bingung, dulu ditawarin itu 20 juta. Itu kan enggak gampang ya. Mau buat visa, visa suami, kayak teman saya itu pada nanya itu, mau buat visa suami enak banget, mereka tinggal bilang 15 juta, 25 juta. Kalau punya dokumen yang lengkap, itu semua cuma bayar sesuai tarif visanya ya. Kalau visa kunjungan itu cuma 200 dolar, apa enggak sampai ya, enggak sampai 200 dolar. Nah, makanya kalau dari biro jasa itu lebih mahal. Makanya itu semua dokumen dibuatlah secara resmi. Jadi kita sah secara agama dan hukum di negara si suami dan di negara kita sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, gampang ya. Nah, jika kalian kurang paham, gimana cara buat surat ini kiri ya, atau pengen ada seseorang yang bantu di Indonesia, nanti bisa chat saya, ada di link, ada di link itu DM saya, Facebook, Instagram, atau WhatsApp ya. Jika kalian ingin bertanya gimana, cara dapetin visa, surat nikah, atau pengurusan penerjemah, atau gimana pun bisa DM saya ya. So, jika kalian semua ada yang ingin ditanyakan, atau dalam video apapun yang ingin kalian tanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Bisa jadi saya bisa buat video ke next video. Nah, untuk lain kali kita akan bahas gimana pernikahannya di Afrika, atau cara orang-orang adat istiadat orang Afrika, khususnya Nikir ya. Nah, itu nanti berkelanjutan untuk video next ya. So, Momi 2M mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah dukung Momi 2M, nonton semua video Momi 2M, dan jangan lupa untuk like. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng, agar kalian selalu mendapatkan video, notifikasi video terbaru dari Momi 2M. Momi 2M mengucapkan terima kasih dan bye-bye.